Terdakwa kasus penistaan agama Panji Gumilang menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang menjeratnya. Melalui kuasa hukumnya, Panji menyatakan dakwaan terhadapnya terlalu berat. Terdakwa Panji Gumilang hadir dalam pembacaan eksepsinya di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Panji Gumilang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan kasus penistaan agama. Kuasa hukum menyatakan keberatan atas dakwaan yang diajukan penuntut umum. Menurut kuasa hukumnya, apa yang dilakukan Panji yang viral di media sosial adalah untuk mendidik anak-anak di Al Zaitun. Kuasa hukum juga menyatakan dakwaan tersebut berat, karena tindakan Panji dilakukan di lingkungan pondok dan berdasarkan keilmuan Panji Gumilang. Dalam sidang Perdana Rabu pekan lalu, jaksa penuntut umum menjerat Panji Gumilang dengan tiga dakwaan, yaitu dakwaan primer, hingga alternatif atau sekunder mengenai penyiaran berita bohong, hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. Ia juga dijerat melalui Undang-Undang ITE, yaitu menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Dari Indramayu Jawa Barat, Opi Rahyarjo, TV One, mengabarkan.